Duit lu enggak gede, duit lu enggak bayar sih 10 kali ikut teman lu, cari perakur aja loh, maaf ya bang, perakur lagi, itu enggak suka, enggak usah ngomong pasar, enggak suka-suka ngomong gue, mobil-mobil-mobong gue. Viral di media sosial cek cok antara pendumpang dan sopir taksi online. Sopir bernama Hendri Wijaya tersebut nampak marah dan berteriak merendahkan pendumpangnya dengan mengeluarkan kata-kata negatif dan menyebut tak mampu membeli mobilnya. Pendumpang bernama Putri Liah Kusumo itu pun tak terima dan memviralkan video tersebut. Putri menceritakan ia dan temannya masuk ke mobil Hendri dalam keadaan kaca mobil terbuka dengan bau pengap dan mimik wajah sopir yang masam. Setelah beberapa saat, sopir baru menyalakan AC, namun sang sopir mulai menyetir dengan ugal-ugalan. Sepanjang perjalanan, Putri merasa sopir menyetir dengan mengebut bahkan hingga ke jalan gang. Sopir pun sempat tak mengindahkan arahan jalur dari penumpang hingga sempat terlewat tempat tujuan. Karena kesal, Putri pun membanting pintu mobil ketika sampai di tujuan. Momen inilah yang memicu sopir marah dan merendahkan penumpangnya. Usai insiden ini viral, sopir pun membuat klarifikasi permintaan maaf dan berujung damai. Saya selaku driver Hendri Wijaya. Saya mengakui apa yang saya lakukan sebelumnya pada hari Jumat, tanggal 28. Pada tanggal 28 jam 10 malam di Ruko Juta Kemayoran ini. Dengan ini saya memohon minta maaf kepada customer Gojek yang bernama Putri dan juga untuk keluarga Putri semuanya. Serta saya meminta maaf kepada warga Komplek Luta Kemayoran yang telah saya buat kegaduhan pada hari Jumat kemarin itu. Semoga dengan kejadian ini bisa menjadi pelajaran buat saya sendiri dan buat mitra-mitra.